Di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, tenaga kesehatan tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat. Contoh yang terlihat antara lain pelayanan posyandu yang tetap dilakukan oleh para nages dari Puskesmas Amban Manokwari. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Amban Manokwari terlihat setia menjalankan tugas melayani pemeriksaan bayi dan balita di posyandu dahliya yang berlokasi di Perumahan Angkasa Mulyono Amban Manokwari. Sekitar 70 bayi dan balita mendapat pelayanan baik pemeriksaan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengobatan, imunisasi, dan penyeluhan kesehatan. Suhesti, kader posyandu dahliya menjelaskan, walau sempat berhenti selama 2 bulan akibat penerapan PPKM level 3 saat pandemi COVID-19, namun saat ini pelayanan kesehatan di posyandu kembali berlangsung normal. Sementara Hera, petugas gisi dari Puskesmas Amban menjelaskan, ada 13 posyandu yang ditangani Puskesmas Amban, terdiri dari 9 posyandu di Kelurahan Amban dan 3 posyandu yang berada di 3 desa lainnya. Untuk kemarin kan PPKM yang tahun lalu, kita sempat stop selama 2 bulan. Bayi balita nggak apa-apa, 2 bulan tidak kena imunisasi. Karena PPKM, Pak. Iya, tidak apa-apa. Oh gitu ya, Bu. Kemarin itu memang kita pending, karena kan ada imbauan untuk kita. Iya, betul. Ini baru perempuan, kan? Ini rasa. Tapi sekarang, Bu? Sekarang sudah seperti biasa. Sekarang pelayanannya apa aja, Bu? Selain penimbangan, penghukuran tinggi badan, imunisasi dan pengobatan, Pak. Biasa kami juga ada kan penyuluhan. Penyuluhan juga ya, Bu. Tapi hari ini kebetulan lagi penyuluhan. Dari Puskesmas Amban ya, Bu? Iya, Puskesmas Amban. Bu, sejauh ini berapa bayi yang sudah di ini, Bu? Biasanya di Puskesmas Amban ini boleh tahu namanya siapa, Bu? Puskesmas Amban. Puskesmas Amban. Di Puskesmas Amban jadi ada berapa Puskesmas Amban yang ditangani? Di Kelurahan Amban ada 9, di desanya ada 4, jadi 13. Jadi sekitar 13 ya, Bu? Seluruh wilayah Puskesmas Amban. Iya, seluruh wilayah Puskesmas Amban. 3 desa, 1 Kelurahan. Kalau untuk ini, di sini ada sekitar berapa bayi dan balita yang dilayangi? Kalau jumlah bayi balita itu bukan ada. Kita di sini. Ini yang tak menetang. Bayinya berapa bayi, saya juga belum ini ya, 70, karena selama bayi tadi. Sekitar, sekitar aja, Bu? Iya, semuanya bayi balita 70 lebih. 70 lebih, ya. Sementara itu, dua orang tua yang ditemui saat mengantarkan bayi dan balita mereka memeriksakan kesehatan di Puskesmas Amban, Dahlia Amban, mengungkapkan kalau masih pandemi COVID-19, kesehatan anak-anak mereka wajib dipantau melalui pemeriksaan di Puskesmas Amban, sehingga keduanya datang. Rusdi yang memiliki dua bayi dan balita masing-masing berusia 20 bulan dan tujuh minggu berharap, pandemi segera berakhir agar aktivitas keseharian warga kembali berlangsung dengan normal. Sementara, Nita yang mengungkapkan anaknya baru berusia dua bulan lebih telah mendapatkan dua kali imunisasi. Kedua orang tua ini bersyukur karena tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka mendatangi lingkungan warga untuk mengaktifkan posyandu di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Umur berapa hari ya Pak? Ini 20 bulan. Terus yang kecil Pak? Ini baru tujuh minggu. Tujuh minggu. Pak, tidak ada kendala, tidak takut Pak terkait COVID ini Pak, kondisi COVID saat ini, tapi anak-anak tetap harus mendapatkan pelayanan posyandu, imunisasi dan lain-lainnya. Iya, mempunyai kita istilahnya protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan istilahnya kita sehat semua. Baru dua, umur berapa bayinya? Baru umur tiga bulan sih. Tiga bulan, jadi baru dapat imunisasi dua tahun. Tapi semuanya baik-baik ya.